Intro Mari kita membaca satu ayat di dalam 2 Korintus, Masa 5 ayat yang ke-17 Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, Ia adalah ciptaan baru, Yang lama sudah berlalu, Sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan. Berapa banyak kali kita membaca ayat ini, Tetapi mungkin sudah saudara, Kita belum memahami sepenuhnya arti ayat ini. Tapi sudah saudara, inilah kenyataan, Bahwa barang siapa yang ada di dalam Kristus, Maka ia adalah ciptaan baru. Dan menjadi ciptaan baru itu adalah sesuatu yang luar biasa. Nanti saya akan berikan satu kesaksian sebagai penutup khutbah ini. Sudah saudara, tetapi kita akan melihat tentang ciptaan baru, Atau kehidupan yang baru ini, Saya akan mengajak saudara melihat satu kisah, Di dalam kitab Joshua, Fatsal yang ke-4. Coba saudara melihat di sini, Judul daripada perikub ini, Ialah ke-12 batu peringatan. Kita mungkin tidak bisa membaca semua, Tapi saya akan pilih beberapa ayat. Coba kita lihat dulu ayat yang ke-2. Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, Seorang dari tiap-tiap suku, Dan perintahkanlah kepada mereka demikian, Angkatlah 12 batu dari sini, Dari tengah-tengah sungai Yordan ini, Dari tempat berjejak kaki para imam itu, Bawalah semuanya itu keseberang, Dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Kemudian sudah saudara, Ayat 9, Pula, Joshua menegakkan 12 batu, Di tengah-tengah sungai Yordan itu, Di tempat bekas berjejak, Kaki para imam, Pengangkat tabut perjanjian itu, Batu-batu itu masih ada sampai sekarang. Nah, saudara-saudara, Saya berikan satu gambaran, Supaya saudara mengerti cerita ini. Jadi kalau saudara lihat, Di dalam Fatsal sebelumnya, Mereka mau menyebrang sungai Yordan. Jadi mereka diperhadapkan dengan sungai Yordan. Kita sudah tahu peraturan Tuhan, Bahwa imam yang membawa tabut perjanjian, Dia yang harus berjalan paling depan. Nah, ketika imam itu, Memasukkan kakinya ke dalam air, Maka dikatakan sungai Yordan itu terbelah. Lalu imam itu turun ke tengah-tengah sungai. Sementara diikuti oleh bangsa Israel. Sampai di tengah sungai, Imam membawa tabut itu, Dia berhenti di situ. Jadi dia berhenti di tengah-tengah sungai, Dan dia membiarkan bangsa Israel terus menyebrang. Terus sampai kesebrang, Semua sudah lewat, Baru dia berangkat. Dan ketika dia naik ke daratan, Seketika itu juga sungai itu menutup kembali. Di sini kita melihat betapa Tuhan itu luar biasa, Sudara-sudara. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia adalah Allah yang bertanggung jawab. Jadi tidak mungkin bangsa itu akan terhanyut oleh sungai. Karena imam itu masih tetap ada di tengah sungai. Sampai semua lewat, dia baru ikut lewat. Nah itu satu hal, Cara mereka menyebrang. Nah sekarang yang kita lihat, Tuhan memberikan satu peraturan kepada Yosua. Supaya Yosua memilih 12 orang, Satu orang dari tiap-tiap suku. Lalu apa yang dilakukan oleh 12 orang ini, Sebelum mereka menyebrang, Masuk ke dalam sungai, Mereka tiap orang harus membawa satu batu. Lalu ketika mereka turun ke dasar sungai, Sampai di tempat imam berdiri, Tadi sudah saya katakan imam itu tidak berjalan di depan, Lalu amblah sendiri ya, tidak. Dia berdiri di tengah sungai, Menunggu bangsa itu semua menyebrang, Baru dia ikut. Nah sampai di tempat imam-imam itu berdiri, Maka ke-12 batu yang dibawa itu disusun di situ. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Tuhan menyuruh, Sekarang ambil 12 batu lagi dari dasar sungai. Jadi bukan batu yang tadi, Kalau batu yang tadi dari seberang. Jelas saudara-saudara. Nah sekarang Tuhan menyuruh mereka mengambil lagi, Satu orang satu batu, Batu itu diambil dari dasar sungai, Lalu batu itu dibawa ke seberang. Nah nanti di tempat kamu berkema, Batu itu didirikan menjadi satu monumen. Jadi kita melihat ada 12 batu di dasar sungai, Ada 12 batu keluar dari dasar sungai. Jadi disini kita melihat tentang arti baptisan air, Tentang apa itu kehidupan yang baru. Jadi ada 12 batu masuk ke dasar sungai, Tapi ada 12 batu yang keluar dari dasar sungai. Nah inilah kehidupan kita waktu kita dibaptis. Pada waktu kita dibaptis, Kehidupan kita yang lama dikubur. Kehidupan kita yang lama itu seperti kita sedang mendirikan satu batu. Setiap orang sedang membangun dikatakan. Jadi waktu kita belum dibaptis, Kita belum percaya, Belum lahir baru, Seperti kita sedang mendirikan batu, Tapi batu itu kita dirikan di dasar sungai. Sebentar, Kalau sungai itu menutup kembali, Batu itu tidak kelihatan lah. Sungai Yordan berbicara tentang kematian. Pekerjaan-pekerjaan manusia, Semua kehidupan yang lama, Semua yang kita perbuat di luar daripada kehendak Tuhan, Itu akan habis sampai di kematian. Tidak akan tersisa. Tetapi ada kehidupan yang baru, Yang masuk ke dalam kekekalan. Masuk ke tanah-kanaan. Itulah kehidupan kita yang baru. Jadi kita sekarang sedang menyusun batu. Tuhan mau supaya kita menyusun batu yang baru. Bukan batu yang lama, Yang kita letakkan di dasar sungai. Itu akan dikubur, Dan kita akan masuk ke dalam tanah-kanaan, Dengan batu yang baru. Jadi saudara-saudara kita melihat, Baptisan air itu adalah sesuatu yang baru. Di pemandangan Tuhan itu adalah satu monumen, Peringatan. Jadi Tuhan mengingat, Kita mengingat, Gereja mengingat. Tetapi saudara, Kita harus tahu bahwa Tuhan ingat, Kapan saudara-saudara kita dibaptis. Mungkin kita sendiri sudah tidak ingat, Tapi Tuhan ingat. Makanya Tuhan berkata, Batu itu jadikan satu monumen. Nanti kalau anak-anakmu, Cucu-cucumu bertanya, Monumen ini apa artinya? Kamu harus menjelaskan. Jadi Tuhan ingin, Saudara-saudara kita juga tahu, Bahwa baptisan air itu adalah satu pembaharuan, Sesuatu yang baru terjadi. Mulai sesuatu kehidupan yang baru. Memang baptisan air itu tidak bisa menyelamatkan. Dalam arti, Kalau seseorang itu tidak percaya, Tidak bertobat, Maka baptisan air itu tidak ada gunanya. Jadi baptisan air itu bukan tiket, Lalu kita dibaptis, Wah kita tenang sudah. Besok kalau mati masuk sorga. Kalau tidak ada pertobatan bercuma. Tapi bagi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, Dia mau mulai satu kehidupan yang baru, Saya yakin baptisan air itu, Mempunyai satu arti yang sangat penting. Untuk kita mulai melangkah, Di dalam kehidupan yang baru. Jadi secara-secara kehidupan kita ini seperti batu. Coba kita baca sekarang di dalam 1 Petrus fasal 2 ayat yang kelima. Tuhan mau kita menjadi batu-batu yang baru. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup, Untuk pembangunan suatu rumah rohani, Bagi suatu imamat kudus, Untuk mempersembahkan persembahan rohani, Yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Perhatikan disini. Biarlah kehidupan kita ini, Kita menjadi satu batu yang hidup, Yang dipakai untuk membangun rumah rohani. Satu imamat yang kudus. Jadi kita semua ini saudara-saudara, Kita ini adalah batu-batu. Ya ingat saudara-saudara, Pada waktu Salomo membangun baik Allah, Batu-batu itu digali di tempat-tempat yang dalam, Dipersiapkan sedemikian rupa. Pada waktu sampai di tempat bangunan, Cuma tinggal, Celok-plok-plok-plok-plok sudah pas semua. Tidak ada yang namanya dikikir, Ditempa lagi, Tidak ada. Tapi karena semuanya sudah dipersiapkan. Kita sedang dipersiapkan. Kita sedang diproses, dipersiapkan. Untuk menjadi satu pembangunan rumah Allah, Yang hidup imamat yang kudus. Marilah kehidupan kita ini, Benar-benar menjadi batu-batu yang kudus. Kita membangun sesuatu yang kudus, Saudara-saudara. Bukan membangun di dasar sungai, Itu pembangunan yang lama, kehidupan yang lama, Yang sebentar akan habis, Sebentar akan tertutup oleh sungai, Oleh air sungai Yordan. Oleh air kematian. Tetapi kita sedang membangun sesuatu yang hidup yang kudus, Yang berkenan kepada Allah. Dan kalau kita melakukan itu, Maka berkat-berkat Allah akan kita nikmati. Kalau pembangunan kita benar, Kalau kita mulai hidup kita, Kita gunakan untuk membangun rumah Allah yang benar, Maka saya yakin dan percaya, Berkat-berkat Allah akan dicurahkan. Mengapa saya katakan demikian? Coba kita ingat akan kitab Haggai. Saya bacakan bagi saudara di dalam Haggai, Fasal yang kedua, Ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Maka sekarang perhatikanlah, Mulai dari hari ini dan selanjutnya, Sebelum ditaruh orang batu demi batu, Untuk pembangunan baik Tuhan, Bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum, Yang seharusnya sebanyak 20 gantang, Hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur, Untuk mencedok 50 takar, Hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama, Dan penyakit gandum, Dan segala yang dibuat tanganmu, Dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah, Mulai dari hari ini dan selanjutnya, Mulai dari hari yang ke-24, Bulan ke-9, Mulai dari hari diletakkannya dasar baik Tuhan, Perhatikanlah, Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, Dan apakah pohon anggur dan pohon arah, Pohon delima dan pohon zaitun, Belum berbuah, Mulai dari hari ini, Yaitu mulai hari diletakkannya dasar baik Tuhan, Dan aku akan memberi berkat. Jadi kalau hidup kita ini, Bagikan satu batu, Kita dibangun dengan benar, Untuk pembangunan baik Tuhan, Maka berkat-berkat itu akan dicurahkan. Ketika kita mulai memakai hidup kita ini, Bagikan 12 batu yang ditaruh, Menjadi satu peringatan yang indah, Maka berkat-berkat itu mulai dicurahkan. Ini janji firman Tuhan. Kalau kita benar membangun diri kita dengan benar, Berkat-berkat itu pasti kita akan nikmati. Lebih lanjut, Kita harus juga tahu bahwa, Batu berbicara tentang Kristus Yesus. Jadi ketika kita lahir baru, Tadi sudah saya katakan, Kita meninggalkan batu yang lama, Kita membangun batu yang baru. Itu berbicara tentang kehidupan Kristus, Muncul dalam hidup kita. Galatia fasal 2 ayat 20, Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus disini, Atau saya baca satu kalimat di atasnya, Aku telah disalipkan dengan Kristus. Ini yang lama mati. Seperti 12 batu yang pertama tadi. Timbunan yang pertama mati. Di dasar sungai. Namun aku hidup. Timbunan batu yang kedua. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi hidup kita sekarang ini, Adalah Kristus yang hidup di dalam kita. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, Adalah hidup oleh iman dalam anak Allah, Yang telah mengasihi aku, Dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi saudara-saudara, Kita harus tahu bahwa sejak kita lahir baru, Kita dibaptis, Maka ada kehidupan Kristus, Di dalam diri kita yang mulai muncul, Mulai bertumbuh kehidupan Kristus. Saya ingatkan saudara, Bahwa kita yang sudah lahir baru, Kita memiliki roh kudus di dalam hidup kita. Jadi apa bedanya antara orang percaya, Dan orang yang tidak percaya. Yang paling penting, Orang yang percaya kepada Tuhan, Itu dia punya roh kudus di dalam hatinya. Itu yang paling penting saudara. Jadi saudara, kembali ke dalam, Ada gak roh kudus di dalam hatimu? Masih berfungsi enggak? Masih peka enggak? Itu yang paling penting. Tuhan tidak melihat kesetiaan saudara, Tuhan tidak melihat pelayanan saudara, Tuhan akan melihat bagaimana di dalam hidupmu, Roh kudus itu, Bertahta, diam, Bekerja di dalam hidupmu. Itu yang paling penting saudara-saudara. Kalau kita adalah anak Allah, Kita dipimpin oleh roh kudus. Roh kudus itu yang akan memimpin hidup kita. Makanya kalau hidup saudara, Enggak benar, Saudara harus benar-benar prihatin. Bukan roh kudus yang memimpin. Jadi saudara, hiduplah yang benar. Kita anak Allah itu punya roh kudus. Kita ini adalah manusia Allah. Kita ciptaan yang baru. Saudara, ngerti ciptaan yang baru itu apa? Kita adalah seperti Yesus waktu di dunia. Yesus adalah manusia, Tapi dia juga Allah. Kita manusia, Tapi kita punya benih ilahi. Makanya dikatakan ciptaan baru, Karena dalam kehidupan kita ini ada benih ilahi. Itu nanti yang akan terus bertumbuh, Dan mencapai kesempurnaan. Waktu Yesus datang kedua kali. Kita diubah. Bagaimana kita bisa diubah? Karena ada benih ilahi. Makanya dikatakan kita ini ciptaan baru. Firman Tuhan berkata, Kita ini manusia Allah. Manusia yang ilahi. Memang tubuh kita bisa sakit, Karena penebusan itu belum mencapai tubuh. Tubuh nanti akan ditebus, Waktu Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita diubah penebusan tubuh. Tapi penebusan roh dan jiwa itu sedang terjadi. Roh itu, roh Allah. Sudah bertahta dalam hidup kita. Roh kita sudah ditebus oleh Tuhan. Saya ingat kepada Henoh. Coba saya akan ajak saudara membaca dalam kejadian fasal 5 ayat 22. Dan Henoh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan metusalah. Henoh mencapai umur 360 tahun. Jadi Henoh pada waktu dia hidup berumur 65 tahun ia memperanakkan metusalah. Setelah ia memperanakkan metusalah maka dia masih hidup 300 tahun lagi. Tetapi dia hidup 300 tahun lagi ini, dia hidup bergaul dengan Allah. Disini ada satu arti. Metusalah itu artinya orangnya Allah. Jadi kalau kita boleh artikan ketika Henoh melahirkan metusalah, ketika orangnya Allah itu lahir. Dengan lain kata ketika sama seperti waktu kita lahir baru, kita menjadi orangnya Allah. Kita sekarang harus hidup bergaul dengan Allah. Ini yang benar. Jadi ketika kita lahir baru, kita dibaptis, kita masuk dalam kehidupan yang baru. Maka itu adalah satu starting point, satu tempat kita berpijak dan kita mulai sekarang berjalan hidup bergaul dengan Allah. Seperti Henoh. Dan ini bukan hal yang tidak mungkin. Karena roh kudus ada di dalam saudara. Tidak ada lagi persekutuan yang lebih dekat daripada roh itu ada di dalam kita. Yesus mati tidak untuk mendirikan agama Kristen. Yesus mati supaya roh kudus bisa diam di dalam kehidupan kita. Supaya dia bisa memiliki satu hubungan yang paling dekat dengan makhluk ciptaannya. Jadi setelah metusalah lahir, maka Henoh dia hidup bergaul dengan Allah. Setelah kita lahir baru, kita menjadi manusia Allah. Kita menjadi orangnya Allah. Maka kita harus hidup bergaul juga dengan Allah. Coba kita baca satu ayat lagi. 1 Timotius pasal 6 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Apa yang Tuhan mau dari kita manusia Allah? Bagaimana kita ini sebagai manusia Allah? Apa yang harus kita jauhi dan apa yang harus kita kejar? Mulai ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Apa itu sudah dibaca diatasnya. Sekarang kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Inilah sebagai manusia Allah, apa yang sekarang harus kita kejar dalam hidup ini. Kita boleh mencari nafkah, mencari untung berdagang, dan sebagainya. Ya, apa kebutuhan manusia saudara boleh lakukan. Tapi firman Tuhan berkata, yang harus kita kejar adalah ini. Ini yang harus kita utamakan. Karena kita sekarang manusia Allah. Seperti Heno kita ini. Bahkan saya katakan lebih daripada Heno. Kita harus tahu bahwa Heno hidup pada zaman perjanjian lama. Dimana roh itu belum dicurahkan, belum dia tinggal di dalam roh manusia. Tapi kita adalah anak-anak Tuhan perjanjian baru. Roh itu sudah dicurahkan dan roh itu sekarang tinggal di dalam kita. Jadi apa sekarang yang harus kita kejar? Tadi sudah kita baca keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemahan. Tentu kita belum mencapai semua. Tapi kita harus ke sana, kita harus mengejar. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dan rebutlah hidup yang kekal. Jadi untuk mendapat hidup yang kekal ini juga perlu berjuangan. Karena kita masih hidup bukan? Ya kalau kita percaya Tuhan langsung mati. Nah mungkin tidak ada masalah. Seperti menjahat yang percaya Tuhan disalib langsung mati. Tapi kita akan masih hidup. Makanya firman Tuhan berkata, ayo bertanding. Bertanding dengan benar. Bertanding dalam pertandingan iman. Dan kita kejar, rebut hidup yang kekal hidup. Di satu perlu satu perjuangan. Tapi yang terpenting mari, mari hidup yang benar. Hidup baru dalam Kristus. Baik saudara yang belum dibaptis, yang akan dibaptis. Maupun yang sudah dibaptis. Mari kita benar-benar hidup baru dalam Kristus. Hidup baru itu luar biasa. Kelahiran baru itu luar biasa. Saya mendengar satu kesaksian yang luar biasa tentang kelahiran baru. Saya katakan luar biasa bukan orang ini sembuh dari penyakit. Dia dapat mujizat dan sebagainya. Bukan. Sepertinya kayak tidak ada sesuatu yang seperti itu. Yang spektakuler. Tapi saya melihat kesaksiannya. Saya merasakan inilah yang Tuhan mau. Ada seorang suami yang mulai bercerita. Bagaimana dia percaya kepada Tuhan. Bagaimana dia dibawa untuk mengenal Tuhan. Sebenarnya caranya tidak terlalu spektakuler. Jadi keadaan orang ini, saudara-saudara, dia punya istri, punya satu anak. Tapi mereka tidak hidup bersama. Karena istrinya itu pendidikan Australi. Maka istrinya ngotot tetap tinggal di Australi. Jadi dia tetap, meskipun suaminya ada di Kaosyong kerja, dia tidak mau. Dia bawa anaknya tinggal di Australi. Setahun sekali baru datang bertemu dengan suami. Ya tidak ada apa-apa. Keluarga dibilang cekcok atau apa-apa. Ya tidak. Cuma sebenarnya bisa bayangkan kalau ada keluarga kayak gini. Yang istri mau tinggal sendiri sama anaknya. Anaknya laki satu. Suaminya tinggal di sini, dia tidak peduli. Jadi hubungan keluarga ini aneh, ya saudara-saudara. Dibilang ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Dibilang tidak ada apa-apa, tidak wajar. Jadi dia bilang kalau dia telepon itu, dia lebih banyak ngomong sama anaknya. Kalau sama ngomong anak-anaknya, wah bisa lama. Tapi kalau sama istrinya, tidak bisa lama. Cuma tanya, gimana kamu? Ini hawa. How? Ya sudah, serahkan anaknya. Ini lo papamu ngomong. Cuma gitu, tok. Nah itulah keadaan keluarganya dia. Jadi setahun sekali istrinya datang, bawa anaknya. Berapa tinggal, berapa mungkin satu-dua minggu. Lalu kembali lagi ke Australia. Sampai satu saat, saudara-saudara. Ketika istrinya membawa anaknya pulang ke Taiwan. Ya mungkin anaknya ini karena memang tidak dididik oleh ayah. Dalam keadaan keluarga yang demikian. Mungkin anak ini memang sedikit nakal begitu, saudara-saudara. Akhirnya pada waktu itu terjadi sesuatu. Anak ini berbuat satu kenakalan. Singkat kata, anak ini melakukan sesuatu yang menyakiti hati ibunya di Taiwan itu. Sampai ibunya bilang, sudah sekarang kamu pilih. Kamu mau ikut mama pulang ke Australia atau mau kamu tinggal di sini sama papa. Singkat kata, saudara-saudara akhirnya anak itu dia mau tetap kembali sama mama. Ya papanya bilang, sudah kamu kembali sama mama. Mama ini pasti dia paling senang kalau kamu sama dia lah. Tetapi, saudara-saudara, kejadian itu membuat hati kedua suami istri ini mungkin sedikit ternyuh. Begitu ya, dia syok. Sehingga waktu mereka berpisah di airport yang istri dengan anaknya kembali ke Australia. Suami juga kembali ke rumahnya. Suami berkata demikian, saat itu dia enggak seperti biasanya. Kalau dia biasanya berpisah cuma, ya ya ya, bye bye. Ya sudah, cuma gitu aja. Enggak ada kesan sesuatu. Tapi waktu itu dia pulang dari airport mengantar istri dan anaknya kembali ke Australia. Dia menjucurkan air mata, saudara. Sepanjang jalan dia menjucurkan air mata. Lalu pada saat itu dia mendengar satu suara. Kamu dan istrimu dan anakmu akan sama-sama dibaptis. Dia kaget. Karena dia belum percaya. Dia belum percaya. Memang di tempat perusahaan mereka itu tiap minggu sekali ada kebaptian. Semua karyawan dipaksa untuk ikut. Tapi dia belum percaya. Dia masih menolak hatinya. Jadi dia mendengar suara itu kaget. Tapi dia simpan dalam hati. Karena suara itu begitu jelas. Setelah dia pulang, Setiap minggu mereka akan berhubungan lewat telepon. Nah, mulai proses Tuhan itu berjalan. Telepon pertama istrinya. Dia mulai. Cuma di dalam waktu satu bulan itu, saudara-saudara. Istrinya itu ada perubahan di sana. Dia mulai ngomong. Intinya dia itu dikenalkan oleh temannya kepada pendeta. Lalu dia mulai sharing. Pokoknya dia mulai saya meredah begitu. Sampai akhirnya sang istri ini berkata, Saya mau dibaptis. Saya dan anak saya mau dibaptis. Sang suami kaget. Lalu sang suami bilang gini, Oke, saya juga mau. Lalu istrinya ngomong gini, Kamu jangan dibaptis. Sudah kamu di sana saja. Dia ngomongnya apa? Sudah kamu gak usah datang. Tapi sang suami masih ingat perkataan itu. Kamu dan istrimu dan anakmu akan dibaptis sama-sama. Tapi dia heran loh. Kenyataannya kok saya mau minta dibaptis, kok sama istri saya ditolak. Kemudian entah berapa lama lagi, Sang istri telepon. Dia berkata, Anakmu minta kamu lihat waktu dia dibaptis. Sudah kamu ke sini saja. Oh puji Tuhan, dia bilang. Akhirnya dia singkat kata, Sudah-sudah dia minta izin dan perusahaannya. Dia diizinkan. Akhirnya dia pergi ke tempat, Ke Australia, ke Sydney. Dan dia dibaptis bersama-sama dengan istri dan anaknya. Satu bulan setelah dia mendengar suara itu. Hebat Tuhan. Cuma beda satu bulan. Mulai dia mendengar suara itu waktu dia setir mobil. Sampai dia dibaptis bersama-sama dengan istri anaknya. Cuma satu bulan Tuhan nyatakan. Luar biasa. Tetapi yang lebih luar biasa lagi, Sudah-sudah. Yaitu perubahan yang terjadi setelah mereka dibaptis. Dia berkata, Luar biasa. Kehidupan mereka dipulihkan. Kalau tadinya, Kalau telpon sama istrinya, Gimana? Baik-baik. Baik-baik. Gak ada apa-apa. Bisa dioper sama anaknya. Sekarang mereka bisa telpon berjam-jam, Sudah-sudah. Mereka saling membagi tentang hal-hal rohani. Jadi kehidupan mereka itu berubah total. Yang tadinya kehidupan suami istri itu seolah-olah dingin. Tidak ada apa-apa. Sekarang mereka bisa saling mengasihi. Dan yang luar biasa dia katakan apa? Istrinya pernah mengaku salah. Istrinya tiba-tiba telpon. Lalu dia berkata, Duh saya ini maaf ya. Saya dulu berbuat begini-begini sama kamu. Suami ini sampai bengong. Istrinya terus mengaku salah. Ngaku salah. Ngaku salah. Anaknya juga gini kan. Papa saya pernah. Aduh dia sampai terharu. Sekarang gilirannya dia, Sudah-sudah. Dia bergumul 2-3 minggu. Dia bilang, Saya mau mengaku salah juga. Oh dia bergumul, Sudah-sudah. Oh ya apa nih? Sekarang saya ini yang harus mengaku salah. Akhirnya dia berkata juga sama istrinya. Aduh malah. Saya juga mau mengaku salah. Benar-benar mereka dipulihkan luar biasa. Penuh dengan suka cita. Dia katakan kalau tadinya dia cuma melihat istrinya banyak kekurangan. Begini-begini ya. Cuma lihat kekurangan, kekurangan, kekurangan. Tapi setelah itu dia justru dia melihat kelebihan, kelebihan, kelebihan dari istrinya. Dan istrinya tadinya adalah seorang yang depresi. Pernah satu-satu malam katanya anaknya telepon dari Australia. Telepon sama dia. Pa, tolong pa. Aku mau diusir sama mama. Mama marah-marah. Jadi istrinya itu depresi berat. Stress berat. Tapi setelah dia percaya kepada Yesus. Dia penuh dengan suka cita. Jadi kehidupan mereka benar-benar diubah. Saya mendengar kesaksian ini, saya berpikir inilah hidup yang baru. Saya yakin dan percaya dalam kehidupan yang baru itu ada kuasa Tuhan yang besar. Yang harus benar-benar kita alami, mengubah kehidupan kita. Sesudah mungkin saat kita sudah mulai dingin. Ah saya percaya Tuhan sudah sekian lama. Kehidupan saya semua gini-gini. Tidak. Saya yakin dan percaya kalau orang lain mengalami betapa indahnya, betapa manisnya. Maka kita juga alami. Dan orang itu berkata apa? Dulu kalau saya mendengar pendeta berkata tentang 2 Korintus 5 ayat 17. Di dalam Kristus semuanya menjadi baru. Saya tidak mengerti. Saya tidak percaya. Sekarang saya alami. Benar bahwa dalam Kristus kita ada ciptaan yang baru. Yang lama sudah bertarung. Yang baru sudah berlalu. Sudah-sudah ada kuasa di dalam kita. Roh kudus ada di dalam hati kita. Roh ala itu akan mengubahkan kita. Saudara kalau hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Kita juga mau hubungan kita dengan sesama. Dalam keluarga dipulihkan. Antara saudara bersaudara dipulihkan. Biarlah benar-benar kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita.